selamat menikmati ya tepat sekali berada depan kamera ini lereng yang terjal ini kami tinggal pelan-pelan saja tapi kami tetap tidak berputus asa tetap harus melanjutkan pertualangan ini ini kita mengambil di sedikit lereng bukit ini di lereng bukit ini pemirsa sangat curam sekali curam sekali ya ini pokok yang sangat besar pemirsa pokok kayu ini besar sekali ini pokok-pokok durian pemirsa yang sangat besar sekali pokoknya ya ini kayu sangat besar sekali ini bisa dua kali batak dua drum kalau dibandingkan ya ini pokok durian lagi wah ini pemirsa yang agak berkabut sana ada asap-asap seperti asap itu itu adalah pohonan atau bukit-bukit yang berada di bawah bukit peti giling ini ini kalau pemanjat bukitnya atau pemanjat gunungnya perempuan barangkali membutuhkan waktu satu sampai dua jam baru bisa sampai ke puncak tertinggi ini kita saja yang laki-laki sudah mulai terasa sangat lelah kaki hampir sudah sulit untuk melangkah tapi tim kami tetap akan melanjutkan perjalanan ini pemirsa ini jenis-jenis bambu ya tapi bambu ini tidak untuk dimakan yang bambu mudanya atau yang disebut rebung hanya biasa digunakan untuk makanan-makanan khas daya nah kalau bambu ini sebagian ini bisa untuk diambil yang masih muda lelah lelah sekali pemirsa badan kita sudah mulai nampaknya kita ini sudah diperkirakan puncak tertinggi ya ini lokasi ini merupakan areal atau sekitar puncak tertinggi bukit watu giling tidak terasa perjalanan kita kurang lebih 50 menit sampai ke tempat ini ini pemirsa kami berada di tempat ini ini salah satu wujud nyata kami bahwa kami sangat mencintai alam ini kami rela hanya untuk berjalan-jalan saja ini salah satu di antara batu yang cukup besar dan kalau kita lihat batu ini sangat baik ya batunya besar sekali pemirsa apra bagaimana capek capek ya oh ya ini bang retno sudah kelelahan juga tadi sempat sempoyongan di perjalanan sampai tertidur sebentar maksudnya tergeletak karena terlalu capek ini bang polo untuk menunjukkan atau membawa kita perjalanan ini bisa sampai ke tempat ini ini kan sejarah ini kok ya ya ini salah satu puncak tertinggi bukit batu giling ini batu yang besar yang dulu sempat menjadi bagian dari sejarah cerita rakyat oleh masyarakat desa penyarang dusun setipayan dulu tempat orang mengadakan acara atau ritual adat sehingga pada acara tersebut terjadi musibah yaitu di sambar petir sekelompok masyarakat yang sedang mengadakan acara sehingga nama bukit ini meskipun penuh dengan buah-buahan tapi disebut masyarakat bukit batu giling karena betapa banyaknya batu-batu yang seringkali mengguling dari atas atau puncaknya ini menuju dataran yang paling rendah di bawah batu ini biasanya tempat persembunyian binatang-binatang hutan misalnya babi rusak bahkan beruang karena disini teduh seandai pun ada turun hujan biasanya di tempat-tempat seperti ini tempat binatang-binatang atau masyarakat yang sedang berburu bisa menggunakan di bawah batu ini untuk beristirahat sejenak ya ya foto foto ya baik ini Bang Retno minta ambil foto ya kita ambil foto dulu ya pemirsa sip satu lagi oke baik ini pemirsa hutan kami ya masih asri ya masih alami masyarakat masyarakat disini menyebutnya bukit batu giling ya ini Bang Retno ya naik ke atas batu pemirsa ya 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 ini sudah ada di atas tempat di atas kita ini ya kita ambil foto dulu pemirsa oke sekali lagi baik bukit tertinggi bukit batu giling dusun setipayan desa penyarang tercamatan jelah hulu kabupaten ketapang tanggal 26 Desember 2019 selamat natal 2019 dan tahun baru 2020 oke baik terima kasih Bang Retno ya kita disini di puncak tertinggi pemirsa meskipun sudah capek tapi setelah sampai disini bisa mengembalikan energi lagi energi kita kembali lagi karena kita sudah berhasil mencapai puncak tertinggi meskipun tadi sempat beberapa kali istirahat di perjalanan dan merasa sangat kelelahan ya ini sudah santai di atas batu di puncak tertinggi ya ini agak sedikit goyang kameranya pemirsa kita karena tidak menggunakan tripod jadi menggunakan ya manual tangan saja pemirsa ya baik apra ada yang mau disampaikan apra apa kesan-pesannya setelah sampai ke puncak tertinggi bukit batu giling karena apra ini kan biasanya berada di kota di Pontianak sehingga jarang sekali untuk bisa merasakan menikmati suasana yang ada di dalam hutan seperti ini ya ini apranata apa kejolai apakah ada yang mau disampaikan di Desun Setipayan saya merasakan saya merasakan kesegaran senang melihat batu sebesar ini sekian terima kasih oke terima kasih ada ditip salam untuk siapa ini apra untuk batu ini ditip salam untuk batu saja oh ya tidak ada untuk yang lain tidak ada baik ini kita kembali lagi yang ke atas ada ditip salam yes harapan saya kedepannya batu atau bukit ini harus tetap dilestarikan tidak ada alasan bukit sebuah bukit yang begitu indah ini yang begitu miliki sejarah harus hilang kedepannya itu harapan kita supaya bukit batu giling ini tetap terus dilestarikan karena di puncak inilah syarat akan sejarah khususnya asal-usul orang-orang desa penyerang kinanya itu ya titip salam untuk orang yang dikasih atau yang disayangi dicintai oh salam untuk kedua orang tua yang kebetulan sekarang ada di kampung yang perjalanan dari kampung kurang lebih 2 jam 25 kilo dari dusun setipayan jadi titip salam untuk orang tua untuk kebetulan ada putri ada istri yang ada di kampung yang jauh-jauh dari Pontianak ya dan itu semua orang semua orang-orang yang ada di khususnya warga dusun setipan desa penyerang mari kita tetap menjaga hutan kita tetap menestarikan bukit batu giling ini supaya sejarah tetap tetap ini tetap berlanjut mungkin hanya itu baik terima kasih murid no kita lanjut terakhir ada bang polo disini kebetulan beliau ini asli disini juga keluarga kami saudara kami abang kami dan dia sedikit banyaknya tahu di tempat ini jadi kita minta juga tanggapan ataupun pesan-pesannya dari bang polo mungkin juga ada pesan-pesan untuk anak ataupun istri yang berada di kampung boleh juga dadah ini pesan saya yang jelasnya ini menjelaskan sejarah dan telah kita katakan sama sekali ini adalah batu jerung yang sebelumnya pada waktu dulu ini di bawahnya ini adalah bentuknya kawah tapi setelah sekian tahun ada perubahan kita pun tidak tahu sistem alam sistem bumi mengolah kita pun tidak tahu tapi kalau waktu dulu ini kan masih tinggi bentuknya tapi sekarang sedang semakin rendah dan batunya nampaknya semakin membesar tidak seperti dulu lagi jadi memang adanya perubahan tapi sesuai dengan kepercayaan bahwa ini jurung yang di bawahnya ini adalah kawah pada waktu dulu orang-orang tempat tinggal di sini menetap di sini ada satu lagi batu yang lebih besar panjang tapi kami belum sampai di sana karena sudah lama tidak di di sini jadi hutannya sudah semak jadi harus dicari dulu jadi mudah-mudahan kami bisa mencarinya sampai dapat ke tempat batu tersebut tentu salam yang jelasnya kepada seluruh masyarakat terutama desa penyarang masyarakat khusus setipayan agar bukit lati giling ini dapat disarikan sampai makna cucu itu saja harapan kita semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai sekian baik terima kasih bang polo kami semua berada di sini ya baik ini akhir pertualangan kami hari ini karena untuk mencari salah satu yang batu yang panjang dan besar lagi seperti yang disampaikan bang polo tadi agak kesulitan karena kita harus mencari semak mencari batu-batu itu di antara semak-semang ataupun di antara rimbunan hutan jadi memang agak sulit ini di tempat ini jadi kita sudah bersyukur bisa berada di tempat ini bisa berada di bukit batu giling ini di puncak tertingginya di sini jadi tempat sejarah foto dulu ya baik ya ini apranya minta foto dulu ini kami bersama om aniko bapak dan juga om polo sedang menanam buah durian di puncak batu giling ini dia kita lanjut ke sana lagi oke kita lanjut ke sana ini mulai menanam ya satu satu sudah dipasang di sini ini tandanya satu lagi kita akan pergi ke sebelah ikuti jejak kami ini dia proses penguburan penanaman penanaman durian durian lunak durian lunak milik milik ini milik lapis retno ini dia orangnya lapis retno asli setipayan asli setipayan ini ada tanda sungkai tanggal 26 Desember 2019 kesempatas di Pak di puncak bukit batu giling puncak bukit batu giling oke kita lanjut lagi ke depan sana kita masih di daerah puncak batu giling oke kita ke sini ini lagi diam-diam makan durian om polo batu giling makan dulu dia nyantai dan ini kita proses penanaman durian muka muka ini diberi tanda sungkai durian lunak di puncak bukit batu giling lusus setipayan desa penjaran kenyamatan gilaihulu kabupaten metapang tanggal 26 Desember 2019 19 itu bijinya nanti akan ditanam juga setelah dimakan buahnya ini lagi dimakan dulu buahnya baru tanam bijinya ada kata-kata yang disampaikan ini bijinya mau ditanam dikelak kemudian hari bisa diharapkan bisa tumbuh untuk melestarikan salah satu cara untuk melestarikan bukit batu giling ini hanya itu yang dapat saya sampaikan oke kita lihat proses penanamannya semalamnya kita pangkas dulu pangkas dulu ya berharapkan bisa tumbuh yang baik kemudian kita buat lubang berlubang tujuannya jangan sampai diganggu oleh binatang-binatang di dalam hutan iya kita masukkan penanamannya bersama kulitnya dengan harapan bahwa di kemudian hari bisa tumbuh seperti asalnya ini seperti buah yang ditanam ini kemudian kita kubur sedikit oke sudah selesai kemudian kita tancapkan saya sungkai dengan tujuan untuk memberi kode bahwa tanaman ini miliknya gilu apolo itu saja sekian sip kita kembali ke yang lain lagi kita kembali disini kami masih menanam durian ya pasti batu ngiling hanya ini yang kami dapat sampaikan sekian terima kasih